Hai iya babulik pulang pamirsa atipi tabalong langitipi kebanggaan kita orang benua hei di acara duo badan remang woi episode hari nilai kita banget iya datangkan ibu soalnya ibu yang hebat yang hebat bekisah di buka tadi bekisah si dengla mendongeng itu salah satu cara beliau untuk mensosialisasikan tentang kayak apa narkoba nah sampai ke narkoba ibarat karena sampai ke bencana jadi nah imbah tadi imbah lulus kuliah memilih katanjong kita tahu udah tadi ada beliau sudah lulus cuma alasan kenapa surpe tadi kan sudah kelilingnya tuh nih lalu lalu ibarat apa dalam hatinya Oh cocoknya di tabalong tuh kira-kira aku nih pasnya di tanjong iya nah kami tuh keliling lo ngomong wilayah Badabai itu tahu benar sudah ngarannya kampung seorang jalan hendak maraki keluarga aja di Badabai eh kita lihat nanti dulu ke amuntai di amuntai kalau kau ditempatkan di yang banyak 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 kan udah bisa bikin kunjung ya bak karena kasian pulang dah ke Tanjung kita lihat kan kotanya Alhamdulillah ya lumayan maju daripada yang lain gitu ya menyaingi lah banjir aja menyaingi menyaingi aja kita tabalong Alhamdulillah jadi kata ini nah aku seraknya ikam di Tanjung sini aja nah jadi menyuruhkan ke sini bagiannya kemudian formasinya kemarin dicari banyak juga 12 orang jadi sesuai peluangnya sesuai peluang walau ternyata saking karena banyak formasi sekali banyak 6 daftar jadi perbandingannya orangnya kurang lebih jasa kalinya nah Alhamdulillah nya tambus pada intinya orangtua maapa manapkan ma ma madaka di sini pas cocok itu restu kuitan gitu udah ada segala macam Bupada jadi pilihnya memilih itu tabalong nah 4 tes lah macam-macam tuh tahukah sudah yang tadi nyambat pertama kali luas di SMA satu upau tahu leh sudah pada tempatnya ditempatkan di upau mendengar hajalah nyeri tuh nyeri tuh leh mendengar hajalah nyeri tuh apalagi tahu leh apalagi tahu pernah ke Tanjung karena Bapak tentara eh ke asrama tentara sini karena dihikun pernah di bapak-abah melihat kesana nah selebihnya kita nggak ada tahu lu nah jadi ditempatkan di SMA satu upau lu dia berat biasa eh dapet SK tadi dimana tempatnya kami nggak ada tahu jadi bertakun orang dimana arah mana nah jadi bertakun arahnya aja ada bertakun juga kayak apa tempatnya segala macam itu semben surangan kesana atau diantar diantar lah diantar lawan abel sampai nih kisahnya deh langsung kita singkat cerita lah eh singkat kisah sampai ke upau nya kekasan pertama pertamanya paham ya kami tuh bertakun di jalan mana upau terus lagi jarang eh terus belok mana beloknya kena belok mana aja kami bingung sampelah di Tamperejo persimpangan Tamperejo Oh masuk ke dalam jarang upau lewat Tamperejo lain tahu masih nggak itu sini kan sana lagi Tamperejo tengah-tengah Sabu Mirang Oh ya lalu lewat situ kan ada rumah orang sedikit di depan sampai dalam tukar deda siapa yang ada di sini siswa yang diajari masuk ke dalam bahkan deda rumah-rumah kebun aja kosong aja hutan taruh sampai ke dalam Oh terdapat ada perumahan ada tulisan SMA satu upau masuklah kami ke situ kok kampungnya dikit karena yang kami kami lewat Tamperejo ada lewat belok situ jadi jelokannya lain jalan-jelok dikitnya kampung di sini nah pas bulikannya hanyar kami lewat Wirang itu Wirang Marindi segal macam jadi hanya oh kampungnya sekalanya tak ke dalam sini salah jalan leh kena kaya wah ini pengada google map lah iya lah berhenti kaya dendok ujar kanakan wah ini karena ibu kota di Kalimantan enggak lo gue elok elok sih mahantas makanya tadi kan saya sudah padahin iya iya jadi kita rasakan nih ini pian ditempatkan di SMA gak sudah dapet sekolahannya nih mohon maaf saat itu masih eh sudah berkeluarga kak atau masih sendiri belum belum berkeluarga masih orang-orang senggal alas itu tembukannya itu diamnya tuh di penempatan sudah di SMA karena dengan Bapak kita menghadap kepala sekolah melapor nih bahwa saya guru baru di sana sudah dapat SK kita lapor pertama kali dengan atasan kemudian kita mencari tempat kata Bapak langsung aja karena kami kan harus balik lagi ke Banjarmasin lebih baik kita bertanya kepada yang berwenang di daerah situ kita ke Camat Upau jadi kami menghadap Camat Upau dan di sana Bapaknya itu welcome banget sama kita terus bilang ini loh rumah dinas ini kosong di rumah dinas kecamatan Upau jadi kalau mau silahkan di diami jadi kita tinggalnya di rumah dinas kecamatan Upau tahun tahun 2009 eh sorry 2010 maaf 2010 berarti 9 tahun jadi nah jadi kayak ini ini kembali ke pengalaman dan kesan pemulaan Pian Beganak disitu iya keadaan masyarakat dan segala macam itu kayak apa kesan Pian nah karena Ulan yang orang biologi Rancangahutan melihat yang disitu itu biasa aja nah jadi Ulan ada yang jadi kawan ada datang menangis melihat situ nah ada juga kawan lah dari kan Cam CPNS ini dari mana-mana ada yang dari Tenggalek ada dari Madiun di wadah kami itu datang Maun Ulan masih kesannya pertama kali oh baiknya lah gunung ya karena kata jadi tanaman lah karena biologi udah terbiasa kami ke loksado ke terus kemana-mana gitu ya jadi untuk suasana insya Allah nggak terlalu bagaimana karena kemarin waktu pertama awal memang kata saya kalau listrik nyaman air nyaman sinyal oke nah kayaknya bersukur benar dah nggih pas awal-awal saya mengajar disana istilahnya kada kada bagianangan beradaptasi apalagi caka perhatian kuliah itu umpat nang di bukan mapala atau apaan mungkin ya ketujuh iya nah menuju jadi sudah berpadah ke sekulahan yang berwenang situ mencari keguringan nah pas pertama di sekulahan tuh dia langsung mengajar biologika atau mata pelajaran lain nggak dulu SM Upaut law SM Hanyar guru nyakarta tapi ada nah jadi seguru mepel itu memang jujuran kosong nah jadi kami ini datang kesitu pas saya mengajar yang memang mata pelajarannya nah ada juga yang kosong masih jam disuruh bantu kayak keterampilan tambahan tambahan kayak gitu memang disuruh tik kadedak jadi lah berbagi untuk mengajar yang mepel-mepel guru mepel yang kosong tadi selain mata pelajaran biologi nah jadi kayak ini acap mepel itu apa? mata pelajaran oh kan juga lain mepel 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 nah jadi kayak ini jirpian tadi karena masih banyak guru yang mata pelajaran yang belum ada sesuai lawan bidangnya kayak papir nyesuaikan karena di kuliah kan otomatis dilajari biologi omong keterampilan lo gimana ya kita sudah memasakan oh iya iya atau bikin apa nah kalau keterampilan alhamdulillah bisa aja nah paling tik tapi kalau alhamdulillah kalau tik alhamdulillah kesitulah lap komputer lengkap sudah komputer nah kakakakannya paling word biasa excel mengatik mengatik aja pengenalan internet karena kekanakan pas kesana google chrome cari searching aja gak ada tahu lagi iya nah awal-awal jadi saat kita mengajarin itu apa yang kita bisa ajarkan kita ajarkan ke anak-anak jadi kayak ini bu reddit kah betul iya nanti kayak iya penasaran ibu tadi jirpian karena masih single nih ee diam disana tuh adakah raten ya pemalam disitu ngaran mahir di kuta ale hehehe di kuta ale artinya adakah kajadian-kajadiannya loh ini yang lucu atau menakut atau meramein nah pas yang tinggal disitu jorong maninya pian tinggal disitu binian surangan anu jar ngeri jar eh namun malam tetangga ulon dibelakang tuh ada suaman dengar ramenya bu pian malam-malam bercuci piring nah padahal muri hehehe ramenya bu pian malam-malam bercuci piring rame benar aja anu suara orang banyak ada da nah paling menakut tuh ada ulon tuh ulon suah pohon mangga di sabala rumah rabah amun bepanjang sedikit tuh pohon mangga pas kamar ulon tengah malam parak lah ya parak ya gak kadang inalillah ulon sudah hujan gak angin ribut kan iji hujan berapa hari ee tanah gembur pas rabah tabirukat bahasa sini tabirukat tabirukat jangan kadang kan ada bagena disini pian boleh gak nah ya Allah inalillah hee nah jadi itu pengalaman manana kota itu gak nyele penyawaan penyawaan jakasa disini jadi ibu lagi tadi anu tabirukat hei kamar tau kada ma gak kenal bener pokoknya nah jadi Raden ini bahkan anu pak jepian tadi kan itu yang anu pak di rumah nah pengalaman anu bang ada kan juga kira-kira misalkan mulai biarkan mulai foto kan ke Tanjung ini jauh gitu nah abisnya siang atau malam gitu nah anu aksesnya gitu anak ke Tanjung ini kalo ke AIP pas malam-malam ternyata ya lampukah mati atau apakah bisa pilih motor atau ada kejalanan ijih ijih nah mon kita guru ini lah tancak ada kegiatan di Tanjung pertemuan ijih sampai jam 5 mon bulik ke Tanjung eh bulik ke Upau jam 6-an lewat pas takas setengah 6 ke jam 7-an kadap hari sudah jalan sudah masuk lewat birang itu lho rumah orang lalui tapi kan abis rumah orang kabun pulang mati lampu lu tengah jalan pada jalan-jalan menuju ke jalan jalan itu berapa pal hitungannya pak kalau 13 atau eh sorry 10 kilo mungkin 7-10 kilo ibaran bahar ibaran bahar ibaran bahar leh saksat masih ada cahaya matahari itu pal sanja pas gelap sampai sama sekali jalan aja saya mati lampu lon nah jadi insting aja jadi sepanjang jalan yang gelap tuh maka kiri kanan pohon aja insting resting lu nyalai kalau lu ntar tak kurang kalau orang ada melihat apa segala macam padahal kadang awal lagi melihat ya Allah sampai terdapat perkampungan yang desa pangelak tuh ada lampu Alhamdulillah kawajah sampai melalui ke rumah dinas terserang-terserang itu luan sekali luan sampai tak ingat dikubur lah seorangan kayak itu langsung kebayang itu semua kayak itu juga cuma di tingkatnya pak kanda sampai di mana juga jadi pas saya timbok berarti bilang sampe boleh ke tangah mulai ahar mulai berarti bapair betul bapair betul mantap itu jadi kayak ini sebelum iklan kisah jadi kisah orang di tengok orang lebih aku tapi aku disaranakan orang mahir arah kagumok sampai kawikaong itu bahari saoha dano lampu lampu jadi kayak pak orang besapide ada di beli lampuan di luang oh jelak kayak apa pian ano bahar jelen kawajokah ano aku tuh aja meitihi garis putih dalam artiku gua pikir wujur apa nyamarka jelen ada kagumok gitu adek adek kayaknya kayak apa jelak adekah orang garis lain tuh sama sunyi tutuh di atas bila cahaya tarawangan pohon higamehigah adekah gitu garis putih ujie ngerti kawo ngerti ayy ini pohon ngeliat jelen tuh pasti kan ada pohon nah si dina itu ingin tuh sakanya kayak kakada ngeliat kakada seuting musim harus jemitan kakada kakada kira kira kurang lebih kawo tadi na artis bapain nah bapain aneh bapain kakada 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 penangaran pengalaman itu guru yang baik kakada iya bujur kakada penonton kakada rami kisah ibu rami jadi banyak yang kita takuni tadi tentang pengalaman beliau kayak apa bagena pemulaan ditambatakan di SMA Upal Nah, masih banyak yang kita takunakan Tapi jangan kemana-mana dulu, Pian Lawan penonton bertahan, Pak Pirsa Bersama lawan kami berdua Yang unyuh-unyuh Di acara 2 Barama Iklan ada anak lalu